Intro Oke kembali lagi bersama saya Di Channel Togi Kreatif Pada kesempatan kali ini saya akan Sedikit berbagi tutorial Tentang cara membuat Long Shadow Oke langsung saja daripada berbanyak Basi-basi mending langsung saja ya Pertama kita Bikin lembar kerja Berbentuk landscape 1000 x 7968 Oke Lalu kita buat Text yang akan dibikin long shadow Ikuti langkah-langkah saya Oke Kita perbesar Ctrl T Lalu kita atur Lalu kita ubah warna text Menjadi hitam Paling hitam Paling hitam Sampai mentok Klik ok Setelah itu kita buat layer baru Oke Kasih nama Long Klik ok Kita atur posisi layer long Di bawah layer text Oke Kembali ke layer text Lalu kita pilih menu edit Lalu pilih define brush preset Oke Lalu klik ok Kembali ke layer long Kita pilih pen tool Kita buat garis Diagonal Dari tengah-tengah tulisan Ke sisi bawah kanan Dari tengah-tengah ya Untuk mengatur tengah-tengah Kita buat garis Lure Rules Oke Pen tool Baru tidak disini Terus sini Disini Nah setelah itu Klik menu Bukan menu Tool Brush tool Lalu klik kanan Lalu Pilih yang paling terakhir 618 Oke Lalu F5 Tekan Lalu ubah spacing menjadi 1% Oke Kita masuk ke Apa Path ya Path Lalu klik Bulat Yang nomor 2 Dari kiri Yang bernama Stroke Path with Spruce Klik Oke Sudah Jadi Kita masuk ke Tab layer Ini Klik ini ya Untuk close Nah ini Sejauh ini Kita sudah membuat Long shadow Kita tinggal atur Saja Kita mengaturnya Control T Bukan Garis yang saya atur Maksudnya Nah garis yang sudah dibuat Tadi Kita delete aja Nah kita kembali ke layar Nah ini Untuk long shadow Kita tinggal atur Besar kecilnya Biar pas Bersama Sisi text Atasnya kita atur Dari sini kita atur Dari sini kita atur juga Oke Ini sudah long shadow Nah ini yang Nggak nyampe Ke pojok Kita tambahin aja Pake Pencil Oke Dari sini Kita atur Miringnya Kita atur juga Miringnya Ini titik ini Harus pas Dari Pojoknya Oke Sudah pas Klik kanan Next selection Oke Kita ambil simple gambar Dari Ini ya Oke Lalu kita IOT Backfish Kita hilangkan Ini dengan cara Ctrl D Garis yang kesemutan ini ya Cara menghilangkannya Ctrl D Ini sepertinya Kurang Kurus ya Kita ulang lagi Oke Klik kanan Next selection Oke 0% Radiusnya Lalu kita IOT Backfish Untuk menghilangkan Garis kesemutan Kita Ctrl D Oke Kita Rubah Warna Long Shadows Dengan Warna Hitam Kita Atur Background Menjadi Warna Merah Kita Atur Opacity Shadows Terima oke sampai disini kita sudah berhasil membuat long shadow nah untuk yang belum pas kalau yang ini belum pas tinggal kalian atur-atur saja biar lurus dan ini juga kalau memang belum lurus kalian atur saja sampai disini kita sudah berhasil membuat long shadow oke sekian dari saya semoga bermanfaat buat kalian yang lagi belajar photoshop assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan like